Intro Pemirsa Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur resmi dilantik menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar Sedunia hingga tahun 2026 Beginilah proses pelantikan Haji Sahbirin Nur menjadi Ketua Umum Baru Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar Sedunia di Mahaligai, Pancasila, malam Senin 22 Januari 2023 Ia dilantik tim formatur Kongres Budaya Banjar yang berisikan tokoh-tokoh Banjar dari berbagai provinsi se-Indonesia Di kesempatan ini juga dilantik ke pengurusan lengkapnya diisi orang-orang penting dan berpengalaman dari akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pejabat Untuk memperkerat selatuh rapi semakin menciptakan rasa saudaraan dan nasib penanggungan sebagai mahluk ciptaan dari Allah SWT Dan kita berharap apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan bidang dari Allah SWT Sejumlah program kerja juga telah diusulkan agar berkontribusi bagi penguatan peran masyarakat Banjar dalam pembangunan baik yang berada di Kalimantan maupun di perantauan Kemudian dengan cara itu kita ingin mendorong akan bermunculkan ide-ide yang brilian serta terobosan-terobosan yang baik bagaimana orang-orang Banjar baik yang berada di tanah Banjar Borneo ini termasuk orang Banjar yang ada di perantauan agar tetap bersemangat, cangkal dan melaksanakan petua-petua leluhur di mana Bupi dipijak di situ langit dijunjung dan rumput jangan malah akan benua serta cangkal dalam membangun di mana dia berada Sebelumnya, Ketua Umum Organisasi ini adalah Gubernur Kalsel Dua Periode Yanni Rudi Arifin yang kini resmi berganti diisi oleh Sahbiri Nur Ahmad Makhpur, Banjar TV Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya oh iya, like juga video-videonya comment and share terima kasih selamat menikmati selamat menikmati